Tentang dalil-dalil akal Ketahuilah bahwa yang dicari dari bab ini ialah mengenal al-fadilah atau kelebihan dan kenilaian ilmu Dan selama belum dipahami kelebihan itu sendiri dan tidak diselidiki maksud daripadanya maka tak mungkinlah diketahui adanya kelebihan itu menjadi sifat bagi ilmu atau bagi yang lain dari segala persoalan Maka sesungguhnya telah sesat jalan orang yang ingin mengetahui bahwa si Zaid itu seorang filosof atau bukan Sedang dia belum lagi mengetahui arti dan hakikat ilmu filsafat itu Al-fadilah berasal dari perkataan al-fadli yaitu lebih atau az-ziyada Apabila bersekutulah dua benda dalam sesuatu hal dan salah satu daripada keduanya Tertentu dengan suatu kelebihan Maka dikatakanlah itu kelebihannya Dan ia mempunyai kelebihan dari yang daripadanya Manakala kelebihannya itu mengenai yang menjadi kesempurnaan sesuatu itu sendiri Kumpamanya dikatakan Kuda ini lebih utama dari keledai Dengan arti Bahwa kuda bersekutu dengan keledai Tentang sama-sama mempunyai kekuatan mengangkut Tetapi Kuda melebihi dari keledai Dengan kekuatan tampil ke depan Berlari Dan ketangkasan melompat Serta kebagusan bentuk Kalau diumpamakan Keledai itu mempunyai suatu kelebihan Dan daging tumbuh Maka itu tidaklah dikatakan suatu kelebihan Karena itu adalah suatu tambahan pada tubuh Dan suatu kekurangan dalam arti yang sebenarnya Jadi Tidaklah termasuk kesempurnaan sedikitpun Dan hewan itu dicari Untuk maksud dan sifatnya Tidak untuk tubuhnya Apabila ini telah Anda pahami Maka tidaklah tersembunyi lagi Bagi Anda Bahwa ilmu itu suatu kelebihan Bila dibandingkan Dengan sifat-sifat yang lain Sebagaimana kuda itu Mempunyai suatu kelebihan Bila dibandingkan Dengan hewan-hewan yang lain Bahkan kecepatan melompat Adalah suatu kelebihan pada kuda Dan tidaklah itu suatu kelebihan mutlak Ilmu itu Adalah suatu kelebihan pada dirinya Dan secara mutlak Tanpa diperhubungkan Kepada yang lain Karena ilmu itu Adalah sifat kesempurnaan Bagi Allah SWT Dengan ilmulah Mulia para malaikat Dan nabi-nabi Bahkan kuda yang cerdik Adalah lebih baik Dari kuda yang bodoh Dari itu Ilmu itu suatu kelebihan mutlak Tanpa diperhubungkan dengan yang lain Ketahuilah Bahwa sesuatu yang bermilai lagi digemari itu Terbagi kepada A Dicari untuk lainnya B Dicari karena benda itu sendiri C Dicari untuk tujuan lainnya Dan bersama untuk benda itu sendiri Maka yang dicari Maka yang dicari karena benda itu sendiri Adalah lebih mulia Dan lebih utama Daripada yang dicari untuk lainnya Yang dicari untuk lainnya Ialah dirham dan dinar Keduanya adalah batu Tak ada gunanya Kalau tidaklah Allah Ta'ala menjadikan keduanya Untuk memudahkan memperoleh keperluan hidup Maka dirham dan dinar itu Sama saja dengan batu Yang terletak di tepi jalan Yang dicari untuk benda itu sendiri Yaitu kebahagiaan di akhirat Dan kesenangan memandang Wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan yang dicari Untuk benda itu sendiri Dan untuk lainnya Seperti Keselamatan tugu Keselamatan seseorang itu Umpamanya Dicari dari segi Bahwa keselamatan itu Adalah keselamatan bagi tubuh Dari kepedihan Dan dengan keselamatan itu Dicari untuk berjalan Dan mencapai maksud-maksud Dan hajat keperluan Dengan pandangan tersebut Apabila Anda perhatikan kepada ilmu Niscaya Anda memperoleh Pada ilmu itu sendiri Suatu kesenangan Jadi Ilmu itu termasuk dicari Untuk ilmu itu sendiri Dan Anda peroleh Bahwa ilmu itu Jalan ke negeri akhirat Kebahagiaan akhirat Dan jalan mendekatkan diri Kepada Allah Ta'ala Dan tidak akan sampai Kepadanya Selain dengan ilmu Kedudukan yang tertinggi Bagi seorang manusia Ialah kebahagiaan abadi Dan suatu yang paling utama Ialah jalan kepadanya Dan tidak akan sampai kepadanya Selain dengan ilmu dan amal Dan tidak akan sampai kepada amal Selain dengan mengetahui Cara beramal Maka Asal kebahagiaan di dunia Dan di akhirat Adalah ilmu Jadi Ilmulah yang terutama Dari segala amal perbuatan Betapa tidak Kadang-kadang mengetahui Keutamaan sesuatu juga Dengan kemuliaan hasilnya Dan anda mengetahui Bahwa hasil ilmu itu Ialah mendekatkan diri Kepada Tuhan semesta alam Menghubungkan diri Dengan ketinggian Malaikat Dan berhampiran Dengan malikat tinggi Itu semuanya Adalah di akhirat Adapun di dunia Maka adalah kemuliaan Kebesaran Pengaruh Pemerintahan Bagi raja-raja Dan penghormatan Secara naluri Sehingga Orang Turki yang bodoh Dan orang Arab Yang kasar Secara naluri Mereka menghormati Kepala-kepalanya Karena Kekhususan mereka Dengan ketambahan ilmu Yang diperoleh Dari pengalaman Bahkan Dengan tabiatnya Hewan menghormati manusia Karena perasaannya Perbedaan manusia Dengan kesempurnaan Yang melebihi Derajat hewan itu Dari pengalaman Dari pengalaman